PJ Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Ayu Marzuki, menjelaskan pelaksanaan program Gampung Mawad Dahwar Rahmah atau Gamawar. Kali ini tidak hanya menjadi ajang lomba untuk mencari PKK Gampung terbaik di Aceh, melainkan Gamawar menjadi wadah pembinaan dan juga monitoring penurunan angka stunting di tingkat desa. Gampung yang terpilih mengikuti Gamawar adalah gampung yang paling tinggi angka stuntingnya dari setiap kabupaten kota, kata Ayu Marzuki, saat berkunjung ke kantor PKK Gampung Peniti Banda Aceh pada Sabtu 23 September 2023. Tim PKK Gampung Peniti terpilih mewakili kota Banda Aceh untuk mengikuti Gamawar tahun ini. Gampung Peniti terpilih karena berdasarkan data awal tahun 2023, angka stuntingnya paling tinggi dibanding gampung lainnya di Banda Aceh. Ayu mengatakan, sebagai ibu kota Banda Aceh menjadi wajah provinsi. Bagus dan tidaknya Banda Aceh mencerminkan kondisi seluruh wilayah yang ada di Aceh. Begitupun dengan kasus stunting dan dia berharap, angka stunting di kota Banda Aceh dapat terus diturunkan. Saat lain ketika saya kunjungkan, ketika ada bantuan, suka kami titikkan ke Pak Babimsa dan Babim Kartikmas untuk dikirim ke rumah-rumah, ke anak stunting dan ibu hamil cat. Supaya, kenapa? Supaya hafal. Supaya hafal, Pak Gecik hafal, Pak Babim Kartikmas hafal, Pak Babimsa hafal. Lalu kemudian pas hari posyandu tiba, mereka membantu mengingatkan, oh ini rumah yang kemarin anaknya stunting, bisa diingatkan. Ayo, bu, anaknya diperiksaan ke posyandu, bu. Bapak Kepala Puskesmas, Bapak PJ Kecik Gampung.